China hari ini dikenal sebagai negara yang sukses dalam mengembangkan dan membangun stasiun luar angkasanya secara mandiri dan dibalik kesuksesan ini ada seorang ilmuwan berlian yang bernama Qian Qushan beliau adalah orang yang paling berjasa dalam dunia antariksa China dan kini China telah menjadi kekuatan baru teknologi antariksa beliau pernah diusir oleh Amerika Serikat pada tahun 1950 karena dicurigai menjadi mata-mata komunis beliau sebenarnya sangat berjasa bagi Amerika karena mempelopori teknologi di antara terapan dan ruang angkasa Amerika Serikat Qian juga sangat berjasa bagi militer Amerika Serikat di saat Perang Dunia Kedua karena terlibat dalam pembuatan bom atom pada tahun 1945 yang dijatuhkan ke Hiroshima dan Nagasaki saat berdinas di badan penasihat ilmu pengetahuan Amerika Serikat dia menjadi konsultan angkatan darat untuk pengembangan teknologi rudal baristik sebagai pelajar yang cemberlang di bidang ilmu teknik mekanik Qian yang lahir di Hangzhou pada tahun 1911 mendapatkan kesempatan beasiswa untuk menimba ilmu di salah satu kampus elit di Amerika Serikat Masuk Asset Institute of Technology atau MIT di MIT beliau belajar teknik aeronatica selepas dari MIT beliau masuk Institut Teknologi California atau Caltech dan disini beliau menjadi asisten seorang fisikawan terkemuka yang bernama Theodore von Karman Seperti yang dikutip oleh The New York Times Von Karman menyebutkan bahwa Qian ini adalah seorang yang jenius yang karyanya telah memberikan dorongan luar biasa bagi pengembangan aerodinamika dan tenaga dorong jet berkecepatan tinggi Berkat rekomendasi Von Karman Qian lalu bergabung dengan badan penasihat ilmu pengetahuan Amerika Serikat Di lembaga ini dia menjadi tokoh sentral dalam penelitian untuk pengembangan roket pertama Amerika Serikat yang berbahan bakar bensin padat Beliau turut mendirikan laboratorium tenaga dorong jet yang kini menjadi salah satu pusat eksplorasi terkemuka badan antariksa Amerika Serikat atau NASA Qian bahkan pernah dikirim Amerika Serikat ke Jerman untuk mengintrogasi para ilmuwan Nazi yang menyerah kepada sekutu Salah satunya adalah Werner von Braun yang belakangan terkenal sebagai bapak antariksa Amerika Serikat Seperti kutipan dari majalah Aviation Week Tidak ada yang menyangka saat itu bahwa orang yang nantinya menjadi bapak program luar angkasa Amerika Serikat diperiksa oleh orang yang kemudian hari menjadi bapak program luar angkasa Cina Qian Kuxian saat ini telah menjadi tokoh yang sangat dibanggakan bagi warga Cina karena telah berhasil mewujudkan impian warga Cina yaitu memiliki stasiun luar angkasanya sendiri yang diberi nama Tianggong dan disebut sebagai bapak program luar angkasa Cina Penyesalan tidak ada akhir bagi Amerika Serikat karena telah menuduh dan mengusir seorang ilmuwan yang sangat brilian Sebagaimana dikutip oleh majalah ilmiah Aviation Week and Space Technology seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa itu adalah hal paling bodoh yang pernah negara ini perbuat demikian menurut Dan Kimball Demikianlah sedikit ulasan kami tentang seorang tokoh ilmuwan brilian asal Cina yang sangat berjasa bagi Amerika Serikat dan Cina Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar kami Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!